Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel Mujiano bagus pada segmen kali ini saya akan mengulas situs warung Boto situs warung Boto beralamat di jalan veteran nomor 77 Umbul Harjo Yogyakarta dinamakan situs warung Boto karena lokasinya berada di Kelurahan warung Boto situs warung Boto dibangun oleh Sri Sultan Hangmangku Buwono ke-1 dan dilanjutkan oleh Sri Sultan Hangmangku Buwono ke-2 nama asli dari situs warung Boto adalah pesanggerahan Rejo Winangun pesanggerahan itu adalah rumah tinggal sementara sedangkan Rejo Winangun dua kalimat menjadi satu Rejo itu tempat yang rame Winangun adalah membangun jadi membuat rumah tinggal sementara di tempat yang rame situs warung Boto juga disebut Umbul warung Boto Umbul adalah mata air tujuan dibangunnya pesanggerahan Rejo Winangun adalah untuk tempat tinggal sementara bersantai bermeditasi seorang raja dari aktivitas mengurus kerajaan pesanggerahan Rejo Winangun resmi menjadi kawasan cagar budaya pada tahun 2010 sedangkan pertengahan 2016 mulai direnovasi dan Desember 2016 diresmikan musik 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 di ruang tengah terdapat dua kolam atau pemandian musik musik kolam yang pertama berbentuk persegi panjang musik 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 kolam yang kedua berbentuk lingkaran di kolam inilah mata air itu berada musik 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 Dari bangunan pesanggerahan Rejawinangun adalah sederhana, nyaman, namun elok Sejak pesanggerahan Rejawinangun ini Dipakai foto pre-wedding oleh Putri Presiden Lokasi ini menjadi viral dan rame dikunjungi masyarakat Sekian, terima kasih kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta Dan berbagai sumber yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh